SMP Negeri 8 Jambi laksanakan ujian praktek akhir semester sebelum bulan Ramadan. Hal ini dilakukan agar siswa dapat fokus mengikuti ibadah puasa. SMP Negeri 8 Kota Jambi yang sudah menerapkan sistem pembelajaran dengan kurikulum 2013 akan melaksanakan ujian semester genap dengan ujian praktek dan teori. Untuk itu sekolah yang berada di kawasan Arizona ini akan mendahulukan ujian praktek siswa sebelum memasuki bulan puasa. Sebab dari jadwal dari Dinas Pendidikan Ujian semester genap tingkat pendidikan SMP dijadwalkan pada bulan Ramadan, mata pelajaran yang membutuhkan praktek seperti olahraga, prakarya, IPA, dan mata pelajaran lainnya. Kepala SMP Negeri 8 Kota Jambi, Germilas Mawarni mengatakan ujian praktek sebelum Ramadan ini untuk memaksimalkan hasil ujian siswa sebab ujian praktek yang banyak membutuhkan energi dan tenaga siswa. Selain itu agar tidak mengganggu ibadah puasa siswa. Ujian yang berhubungan dengan praktek, karena di K13 ini kita sudah menerapkannya maka ujian yang praktek itu ada teori dengan prakteknya seperti olahraga, prakarya, dan sebagainya yang membutuhkan ujian-ujian praktek. Jadi ada teori dan prakteknya. Pelaksanaan ujian praktek itu sendiri? Pelaksanaan ujian prakteknya itu dilaksanakan sebelum puasa kemarin, itu semuanya sudah dijalankan. Berarti sekarang pihak sekolah sudah menerima penilaian dari praktikum itu? Ya, penitian ujian sudah menerima nilai praktik dari guru mata pelajaran, kemudian nanti teorinya baru di bulan puasa. Sementara ujian teori akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei nanti, soal akan berbentuk pilihan ganda dan urayan singkat. Untuk naik kelas, setiap siswa harus memperoleh nilai di atas kriteria kelulusan minimal, yakni dengan nilai 75. Selain itu, nilai sikap dan kehadiran siswa juga sangat diprioritaskan. Itarizki, Cek TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!